Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kesuksesan ya Kali ini saya akan melakukan perawatan pada bonsai kelapa Ini tidak kembar ya Kembar tapi buatan Saya menanamnya dua bahan bonsai kelapa dan jenisnya berbeda ya Yang ini yang besar ukurannya ini Ini jenisnya kelapa sayur Ini kelapa sayur dan yang ini yang ukurannya lebih kecil dan warnanya ini gading orangnya Saya mencoba membuat bonsai kelapa dari dua jenis kelapa yang berbeda dalam satu pot Tapi sementara ini sejauh ini pertumbuhannya bagus ya Bagus dan hampir seimbang ya untuk pertumbuhannya Tapi yang kelapa hijau ini memang sedikit lebih besar ya Oke saudaraku silahkan disimak videonya Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai Saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! bekas tebas ini sisa-sisa pelepah yang sudah mengering dan juga kita sedikit saya tapis ya oke saudaraku sekian dulu video kali ini mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini memberi manfaatnya pada saudara-saudaraku para pegonsai kelapa saran dan kritik silahkan cantumkan di kolom komentar jaga kesehatan tetap semangat dan terus berkarya salam satu hobi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh